Halo, kembali lagi sama saya Farika Devita Herdiana di The Jurnal TV. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelajahi tempat yang sangat indah di daerah Pamulang, yaitu alun-alun Pamulang yang berada di Takang Selatan, Banten. Mari ikutin saya. Halo, kembali lagi ya. Dengan perosotan, ayunan, dan taman bermain lainnya yang aman dan menyenangkan. Pengunjung juga dapat menikmati area piknik dengan meja dan kursi yang tersedia. Ini adalah tempat yang sempurna untuk mengadakan piknik keluarga atau berkumpul dengan teman-teman. Saya ingin bertanya, apa sih dampak yang dihasilkan dari alun-alun ini di masyarakat sekitar? Dengan dibuatkan alun-alunnya, kecamatan Pamulang oleh Pemko Tangerang Selatan, bahwa yang pertama warga di sekitar Pamulang, di kecamatan Pamulang Dapan Teluruhan, ditambah dan sekitarnya termasuk wilayah Depok. Ikut artinya menikmati sebuah keindahan alun-alun. Utamanya di malam hari. Seminggu, kalau nggak salah, dua hari di air mancurnya itu di luarga. Dan itu bersinar dan sebagainya. Ya, sehingga satu dan lain hal, warga sekitar Pamulang atau dan sekitarnya bisa mengajak keluarganya main di alun-alun kecamatan Pamulang. Tempat ini sangat ramah untuk penyandang disabilitas, karena disediakan guide block dan toilet untuk disabilitas. Selain itu, di tempat ini ada kuliner yang sangat lezat untuk orang-orang yang sedang berkunjung di tempat ini. Dan suasana malam yang romantis. Apakah Anda tertarik untuk datang ke sini? Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi. Daaah!